Hai kembali lagi sama aku Nadia Chantika Zahra di Viva Top 3 berita terpopuler setiap harinya. Tiga jet tempur sukai milik TNI Angkatan Udara dikabarkan menghalangi pesawat yang ditumpangi calon presiden Prabowo Subianto. Isu itu pertama kali disampaikan mantan kepala staf umum TNI yaitu legend TNI Purna Wirawan Johannes Suryo Prabowo di akun twitternya. Menurut Johannes pada Senin 1 April 2019 Prabowo akan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Perwokerto, Jawa Tengah. Pesawat itu gagal take off karena di ujung landasan terbang melintas tiga pesawat tempur. Namun pernyataan itu dibantah TNI AU. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU yaitu Marsikal Pertama Sanyoga tak ada pesawat tempur yang menghalangi pesawat Prabowo pada hari itu. Pesawat yang ditumpangi Prabowo terbang dari Bandara Halim pada hari Senin sementara dua pesawat Sukhoi mendarat keesokan harinya. Walah jadwalnya beda hari loh kok bisa disebut menghalangi sih? Menurut kalian gimana? Sineman lukis bernama Selamat Jumyarto ditolak warga saat akan mengontrak rumah gara-gara tidak beragama Islam. Kejadian itu terjadi di Padu Kuankaret, Desa Pleret, Kecematan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat melapor sebagai warga baru ke Ketua RT, Selamat mendapat penolakan. Ketua RT beralasan ada aturan khusus yang melarang warga non-muslim tinggal di daerah itu. Usai dikecam berbagai pihak, otoritas Padu Kuankaret akhirnya mencabut aturan diskriminatif itu. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, aturan diskriminatif itu bukan didasari faktor ideologis, tapi hanya kehilafan dan ketidakpahaman. Lukman menegaskan tak boleh ada larangan warga untuk tinggal berdampingan, berdasarkan perbedaan etnis, suku, apalagi agama. Wah gak bener nih, kalau gak asa agama gak boleh tinggal di situ. Tapi ngomong-ngomong apa kabarnya perumahan yang khusus-muslim itu? Menurut kalian itu diskriminatif gak? Imam besar front pemela Islam yaitu Habib Rizik Sihab, dikabarkan sempat meragukan keislaman calon Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Ketua Umum Partai Bulan Gintang yaitu Yusril Inza Mahendra. Dalam screenshot WhatsApp yang diungkap Yusril, tampak perbincangan antara dirinya dan Rizik pada September 2018. Dalam perbincangan itu, Rizik menyebut bahwa posisi mereka dilematis. Pasalnya, dukungan istima ulama untuk Prabowo mengharuskannya berdampingan dengan cawapres ulama. Menurut Rizik, syarat itu harus dipenuhi karena Prabowo lemah terutama Islam. Dan lingkaran di sekitarnya masih banyak yang islamofobia. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan tentang hal ini dari pihak Rizik Sihab. Hmm, makin hari makin panas aja nih, pengen cepet-cepet ke milu aja ah, biar cepet adem. Oke, sekian Viva Top 3 hari ini. Dan buat kalian yang mau tau berita selengkapnya, bisa langsung cek aja di viva.co.id. Sampai jumpa!